Subdit Jatandras di Treskrimo melalui tim Resmo Polda Sulut menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Manahdu. Pelaku berinisial GM alias Gerald dan FK alias Friendly, warga Kelurahan Winangun. Pencurian dilakukan para pelaku di rumah duka yang ada di Kelurahan tersebut. Para pelaku mengaku kendaraan tersebut dicuri dalam kondisi mabuk. Para pelaku mendorong kendaraan tersebut dan disemunyikan di halaman rumah warga. Pelaku langsung diamankan tim Resmo Polda Sulut berselang lima jam saat kejadian, tidak jauh dari lokasi pencurian. Namun saat akan dilakukan penangkapan satu pelaku berusaha melarikan diri, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur oleh pihak kepolisian. Katim Resmo Polda Sulut Ibda Lega Ikwan Herbayu didampingi wakatim Resmo Ibda Egi Lumanto menyampaikan, kejadian pencurian terjadi pada Sabtu malam dan pelaku berhasil diamankan pada Minggu Dinihari. Kejadian kasus pencurian kendaraan bermotor itu pada hari Sabtu, tepatnya pukul 12.00 Wita. Dan kami langsung ungkap kurang lebih lima jam dari kejadian. Kami ungkap pukul 5.00 pagi, tepatnya tanggal 14 Januari 2024. Untuk posisi, tersangka kami tangkap tidak jauh dari lokasi kejadian atau tempat kejadian tindak bidana. Dan untuk barang bukti yang kami amankan, berupa dua unit sepeda motor. Satu sepeda motor di mana sepeda motor itu ada hasil curian. Dan satu sepeda motor yang terserta untuk membantu aksi pencurian tersebut. Para pelaku langsung dibawa ke Mapolda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepolusian mengimbau warga untuk tidak melakukan hal yang sama agar terhindar dari ancaman hukuman. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.